di yang maksudnya bapak itu Allah konsep ketiga ini tuh untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terpisah Pak siapa tadi sorry wah ada bapak adalah Allah sih gimana dan Allah Allah itu sebetulnya bapak kami ada di sorga di kuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu kita menganggap beliau itu adalah bapak kita kalau Yesus sebagai apa? Yesus itu datang ke dunia ya itu adalah bapak Allah jadi bukan bapak sama anak kandung jadi bapak yang masuk dalam kandungan Muna Maria kemudian pun namanya melahirkan bapak yang menyerupai Tuhan Yesus enggak enggak ini ini previsi saya kalau kalian tidak percaya saya dengar dulu saya lagi sedikit-sedikit bang Andi coba dilihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu dibedakan oleh Paulus antara bapak dan Yesus meskipun kita tahu banyak Allah baik di langit maupun di bumi tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus coba 1 Korintus 8 ayat 6 berapa Bapak 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 itu Yesus ini warna sanda bang bukan Trinitas itu pun argumentasinya enggak enggak edukasi lah itu kalau gitu itu mah bukan teologis tapi apa ya imani saja itu emang saya bukan orang telegi ya emang saya juga bukan ahli kalkitab bang disini saya sebagai orang biasa jadi lebih tepatnya mungkin kalau Bapak itu adalah Yesus itu sendiri ini mengerikan bang kenapa karena Yesus ini adalah manusia yang punya fisik berjenis kelami laki-laki kalau Bapak itu adalah menurut percayaan Anda adalah Bapak itu adalah roh jadi enggak bisa bang enggak bisa gitu sekarang begini kalau Yesus manusia Yesus adalah manusia terus dia disalibkan yang tahu kalau dia disalib dan dia mati end selesai terus yang kalian tahu kan enggak mau dibaca seterusnya dimana dia di hari ketiga dia bangkit oke di hari ketiga dia dibangkitkan bang dibangkit dibangkitkan datang menunjukkan saya tidak mati saya hidup oke oke kembali waktu dia sudah dibangkitkan naik ke surga saya tanya ke Bapak dulu nih Pak penyembahannya waktu dia naik ke surga itu dia itu masih status manusia atau sudah berubah bisa di ini saya enggak tahu ya pasti nanti Anda bertanya mana ayatnya saya enggak tahu saya kasih tahu ayatnya di Markus 16-19 terangkatlah ya ke surga duduk di sebelah kanan Bapak jadi Yesus itu terangkat semua yang pernah dipakai di muka bumi artinya apa fisiknya semua terangkat karena memang kuburannya kosong waktu dia dibangkitkan kan muri-muri pada kaget dikira dia hantu hantu tidak mempunyai daging dan kulit kata Yesus masih orang enggak percaya dia minta makanan apa di situ dikasih ikan goreng dia makan sebagaimana manusia kemudian ya terangkat duduk di sebelah kanan itu ada di bebel Anda nah ya sekarang Yesus sesuai dengan bebel Anda itu berbentuk manusia laki-laki di surga duduk di sebelah kanan Bapak nah kalau Anda mengatakan Bapak itu adalah Yesus juga artinya Tuhan Anda adalah laki-laki jenis kelamin laki-laki yang pernah disunat di muka bumi mau seperti itu itu kan dia menyerupai manusia kalau dia menyerupai kok menyerupai gimana menyerupai manusia bang kok menyerupai sih nah inilah pelesetan-pelesetan Anda kalau kalau sudah manusia Anda mengatakan menyerupai saya bilang dia manusia emang dia manusia Allah yang yang berwujud jadi manusia oke kalau begitu di surga masih manusia enggak oh sudah kan dia gini kalau misal dia berwujud sebagai Allah di dunia bisa enggak dia enggak saya enggak nanya itu di surga sekarang ini masih manusia atau bukan manusia dari zaman dulu Yesus itu manusia Yesus itu Allah oke kalau dia manusia berarti Tuhan Anda manusia bukan bukan jadi istilahnya istilahnya gini anak Anda sudah punya bicaranya jangan diputer saya enggak butuh orang muter-muter lebih baik Anda jujur saya mau jawab saya mau jawab dulu jangan saya belum bertanya bagaimana mau dijawab oke tanya dulu apakah Yesus di surga itu manusia atau bukan Yesus di surga Yesus kalau sudah di surga bukan manusia oke baik bukan manusia sekarang anak bunda maria kemana anak tadi kok tanyanya muter baik lagi ke Yesus ya kan Anda mengatakan di surga bukan manusia ini bunda maria mencari anaknya anaknya dimana naik ke surga ya gimana udah dibilangin naik ke surga mau gimana lagi berarti kalau naik ke surga ya naik ke surga adalah anaknya bunda maria ya laki-laki manusia itu bicara yang dimana yang logika ya bukan logika bang fakta kuburan kosong fakta logika iya fakta makanya fakta logika akal sehat jangan dilawan bang tetapi kan saya lagi-lagi bukan alik alik kitab ya saya ahlinya bang kalau ini saya ahlinya terus terang boleh oke makanya dengarkan saya makanya dengarkan saya hanya dua pilihan bang hanya dua pilihan karena saya tidak menghakimi anda begitu kan ya makanya dengarkan saya anda tinggal memilih saja anda tidak boleh netral karena anda orang berpikir anda orang beragama bapak di surga itu saya tidak kurang begitu afal bukan beragama saya kurang begitu afal ya makanya dengarkan dulu bang oke saya dengarkan ceramah ya bapak di surga itu stay di surga dia adalah roh menurut akhidah anda pencipta alam semesta yesus pernah turun ke bumi menjadi anak manusia terlahir sebagai manusia dirawat sampai dia mengajar mati di salib dibangkitkan naik ke surga lagi 500 orang menyaksikan terangkat ke surga menurut bible anda sampai dia di surga duduk di sebelah kanan bapak masih anaknya bunda maria yang naik ke surga masih punya badan masih punya fisik masih laki-laki sekarang tinggal ada milih yang mana yang anda tuhankan bapakkah yang tidak punya fisik atau yesus yang punya fisik hanya dua pilihan bang tidak bisa digabung silahkan pilihannya seakan-akan memisah-misahkan ya memang terbisa bang iya iya oke saya milih ya saya milih ya saya milih ala dong oke kalau begitu selamat bang anda sekarang bertauhid anda memilih menuhankan yang pernah yesus sembah yang pernah tempatnya yesus berdoa yang pernah mengutus yesus kembalikan yesus sebagaimana mestinya dia sekarang di sisi bapak menempati tempat yang terbaik sebagaimana janji bapaknya di surga amin betul bahwa dia adalah utusan Tuhan mendapat tempat amin betul tetapi tidak dipisahkan dengan sejarahnya ya untuk itu mulai sekarang tidak bisa untuk itu bang jangan lagi menyembah anak bunda maria ini dia adalah utusan Tuhan selama-lamanya selesai oke oke dil saya percaya ala saya percaya yaudah dil udah dil kok percaya diputar lagi udah dil selesai iya kan anda sudah memilihkan seakan-akan lu mau racun apa mau makanan enak ya iya karena apa disini ada dua yang berbeda satu manusia satu bukan iya itu keyakinan anda silahkan bukan keyakinan saya faktanya di babel anda begitu iya emang dia dia emang sebagai awalnya manusia emang sekarang juga masih manusia bang oh sekarang masih manusia oke masih kalau anda mengatakan ya isu bukan manusia artinya anda berdosa kenapa anda menghilangkan anak orang makanya saya gak mau menghilangkan nama manusianya saya gak mau makanya itu mari kita kembalikan Yesus ini ya mari kita kembalikan Yesus ini masih status anak bunda Maria pemahaman ya setuju saya sepakat itu pemahaman anda bukan pemahaman saya ini data di Bible iya data di Bible iya maksudnya kenapa saya mengatakan begini bang 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 bandi bunda korla saya naik bunda naik naik bunda naik naik bandi bandi korla naik sini naik bandi ditegur apa bunda korla kenapa saya mengatakan begini mohon maaf ya bang ya karena memang ini kita harus mencintai Yesus masyarakat itu sebagai utusan untuk Bani Israel bang saya sedang bernama bernama ria sendiri sangat menyayangi anaknya gitu kenapa anaknya bunda maria ini adalah wakil Tuhan di muka bumi ngajarin orang Israel supaya kembali bertauhid menuankan Tuhan sembahan paranat sebelumnya gitu loh iya bang pak ustaz andi oke oke jadi marilah kita bicara terakhir dari saya bang tolong kembalikan Yesus Amasyia semagaimana dia adalah utusan Tuhan oke kembali ke Bapak menempati kerajaan surga kembali ke sisi Bapak yang telah dijanjikan menjadi penghuni surga yang abadi di Bible Anda itu tapi tetap yang berkuasa yang mengabulkan segalanya adalah Bapak yang di surga yang mengutus para nabi kira-kira begitu itu betul Bang Bapak yang di surga yang mengutus ya itu betul oke thank you bang saya boleh bicara dikit gak nih gantian boleh saya jadi saya bertanya ini bukan untuk dijawab ya saya bertanya pertama namanya bertanya yang dijawab saya lagi saya lagi pengen statement apa bersama bernarasi bernarasi pertama kenapa di tiktok lagi rame ini kayak begini gitu kan yang dimana atau meluruskan dari pengertian Kristen yang salah atau sebaliknya gitu ya padahal sebenarnya itu tidak pernah apa sih namanya bisa satu sama lain dengan beda itu harus disambung-sambungan dan harus nyabung saya gitu dan kenapa tidak ke yang lain ada hinduk bunda ke hucu kenapa harus ini itu-itu aja putaran saya oke baik saya jawab udah gak perlu dijawab ya berstek bu ini kan kenapa ada hal kayak beginian ini memang area diskusi kenapa 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 masing-masing agama lain gitu loh oh begini makanya saya tanya saya jawab intinya adalah langsung ke intinya aja yang gak usah pengantar ya kenapa kita santai ya kenapa enggak ke hindu hindu itu mandiri punya harga diri dan punya jati diri buddha juga sama kongucu juga sama tidak ke islam islaman mereka oke mereka kelihatan dimana dia berada oh ini hindu apalagi dalam islaman mereka ya dengarkan dulu oke kenapa kristen selalu dengan islam kira-kira siapa yang memulai mari kita cek di dalam terjemahan bible anda itu itu sangat ke islaman banyak istilah-istilah islam yang dipakai di dalam terjemahan itu yang membuat teman-teman kita kristen yang gak mau belajar ini cenderung menyalahgunakan istilah-istilah islam yang ada di terjemahan itu sumbernya siapa lembaga alkitab indonesia tidak mau mandiri tidak punya jati diri tidak punya harga diri dalam menerjemah itu intinya bang sepanjang LAI tidak jujur menerjemah diskusi ini tidak akan pernah berakhir tapi kalau LAI sudah memakai istilah mandiri Hebrew dan Yunani tidak memakai istilah islam kelar urusan saya akan pensiun di ini kira-kira begitu saya tambahin dikit ya silakan oke jadi gini pertanyaan yang sangat bagus kenapa kok ada diskusian perdebatan di tiktok mengenai agama terus-terusan gak ada selesai karena gini bang di latar belakangi kedua agama ini agama misi agama misi kalau di dalam kitab Anda di dalam Matius 28 ayat 19 20 itu kan jelas tuh ya karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus jadi ada upaya-upaya penginjilan terhadap orang di luar kekristenan tentunya apalagi nanti kalau kita liga di dalam Markus 16 ayat 16 sampai ayat 18 itu kan ada perintah penginjilan ceritakanlah injil kepada seluruh makhluk siapa yang dibaptis diselamatkan yang tidak dibaptis akan dihukum jadi ada perintah-perintah penginjilan di Islam pun ada perintah untuk berdakwah bagaimana ayatnya ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dengan cara yang bijaksana nah jadi kedua agama ini ketika bertemu ya dialog karena sama-sama punya misi begitu bang nah kenapa kok yang terjadi antara Islam dan Kristen nah itu tadi diterangkan selalu dari dulu itu sebelum ada titik juga orang Hindu orang Buddha itu dia tidak karena saya juga menghargai orang Islam Islam loh disini saya temen saya Islam banyak ketika dialog ketika kita debat bukan berarti kita sedang melecehkan Kristen atau melecehkan Islam tidak ini dalam ranah berbagi ilmu sebenarnya kalau menurut saya seperti itu bagus lah kalau berbagi ilmu kalau kalau itu bukan jatuh jatuh kasihan bukan didasarkan atas kebencian bukan maju kesini bukan atas dasar kebencian betul betul setuju setuju atas dasar kasih ya versi Islam ketika melihat orang Kristen kita kasihan temen-temen tepuk tangan buat utas dasar kasih oke itu mantep ya betul memang Islam itu ajaran kasih bro iya Kristen juga sama terus gini bang aku dikit bang boleh selesai belum belum silahkan sudah jadi gini bang seandainya kitab Kristen itu pede gak menggunakan kalimat-kalimat di Al-Quran itu kami gak akan minggu itu sudah saya jelaskan pak munilir iya tapi gak dirinci nih kalimat Allah Rasul kudus terus injil taqwa iman itu kalimat Al-Quran gitu loh bang coba orang Hindu mana ada makai kalimat Rasul iman apa iman taqwa Allah Allah juga itu itu dari Al-Quran sebetulnya saya boleh ini gak mungkin lagi-lagi mungkin gak ini ya gak bisa nyabung di kalian ya mohon maaf sebenarnya kata-kata Allah di Al-Quran itu mau orang Inggris bacanya kayak gimana mau orang Indonesia baca bahkan orang manapun giliran saya nih Allah ya itu kan ya Indonesia tulisannya Allah kita orang Indonesia bacanya ya Allah itu aja sih bang itu itu terselah kalian kalau saya salah ya mohon maaf baik gak apa-apa bang boleh anda salah gak apa-apa disini tempatnya orang salah mari kita saling oreksi legowo bukan untuk menghakimi kan gitu bang tidak menghakimi saya tidak menghakimi kalian ya mohon maaf jadi jadi hanya di Indonesia dan di kawasan Asia sebagian Malaysia Brunei Singapura itu LAI beredar bang di luar daripada Asia ini itu sudah ke Eropa Amerika itu berbeda Bible nya bang disana itu gak ada penggunaan kata Allah gitu kecuali di Kristen Arab gitu ya jadi Bible atau Alkitab yang ada di Indonesia ini berbeda dengan terjemahan yang ada di luar negeri jauh sekali gitu loh bang kenapa istilah-istilah Islam tuh banyak banget gitu loh iya nah itulah makanya kami ini sebenarnya kami gak melarang anda memakai pakai saja tapi ingat konsekuensinya adalah anda pasti menjadi seorang muslim celakanya adalah anda mempergunakan istilah Islam tapi anda Kristen nah ini anda mau kemana gitu loh nah ini gak boleh abu-abu disini inilah memakai namanya di dalamnya ini terselubung misionaris gitu loh bang kami akan melawan dengan baik-baik saja bukan melawan dengan fisik ya tapi melawan dengan argumentasi yang memadai gitu bang apa karena kemiripan itu mungkin anda bisa bicara seperti Kristen mirip kayak Islam gitu karena kemiripan gitu ya gak bang Kristen sama Islam gak ada miripnya baikkan bumi dan langit bang mohon maaf iya iya mohon maaf bang enggak oke oke Kristen dianggap Kristen itu bukan bukan ajaran Kristen itu bukan ajaran Samawi Kristen itu bukan ajaran dari Kristen yang memadai Kristen itu bukan ajaran Samawi Kristen itu bukan berasal dari tempat lahirnya Yesua Amesia Kristen itu lahirnya di Antiogya bersamaan Barnamas dengan Paulus berangkat ke sana kemudian bergeser ke barat ke Roma diresmikan 325 dipatenkan 381 kembali ke Indonesia dibawa oleh Belanda Portugis Inggris kemudian lembaga India Belanda setelah Belanda hengkang di Indonesia menyerangkan lembaga India Belanda ini ke lembaga Alkitab Indonesia tahun 1954 disanalah saya bertanya Ustadz Handi ya apakah ketika Allah kita gak menyebutnya pakai bahasa mohon maaf ya saya ke Indonesia saya nyebutnya di kitab saya kan Allah saya nyebutnya Allah salah gak menurut Ustadz Handi Anda boleh menyebut salah tapi kemana arah Anda boleh menyebut Allah berarti saya salah boleh Anda menyebut salah tapi kemana arah penyebutan itu tujuannya kemana kepada siapa kepada siapa apa bedanya sebut kata-kata Allah dan Allah bukankah hanya itu hanya pelapalan saja bro itu itu hanya lidahmu saja karena Anda berarti gak salah berarti ya gak salah tapi pengucapannya boleh dikatakan salah boleh enggak tapi tujuan mengucapkan itu mau kemana itu intinya ke Allah tapi kita bahasanya emang Indonesia kalau di kitab itu gak harus ke mohon maaf ya kita harus bahasa harus ke Arab Arab enggak di Kristen Allah kalau di Allah itu bahasa Arab abang gak boleh anda ingkari itu oke jadi kalau diterjemahkan Indonesia gak boleh ya boleh dilapalkan ke bahasa hijai apa huruf seperti kita ini A L L A H boleh untuk memudahkan mengenal orang bisa membaca kalau ada Alif Lam Lam H itu diterjemahkan ke Indonesia boleh saja tapi kemana arah itu siapa sosok itu gitu loh itu maksudnya kemudian dijadikan gelar lagi itu Allah itu bukan pribadi disana problemnya di lembaga Alkitab Indonesia terjemahnya agak beragam ada Allah huruf besar semua di Amerika God gak gak ada Allah disana makanya Christian di luar negeri mengatakan bahwa Kristen di Indonesia itu bidat karena menyempat Tuhannya umat islam masalahnya karena dijadikan dijadikan gelar bang guru-guru supiatul guru-guru yang orang-orang yang cenderung pakai istilah apa namanya argumentasi Christian Prince ini Christian Prince menabok sendiri bahwa kalian ini Kristen di Indonesia kok begini banget sih gak punya identitas gitu kenapa ngapain ke islam islam gitu kan gitu oke jadi Kristen ngapain ke islam islam itu dia koreksinya bukan kami itu sesama Kristen oh anda tahu pendekat Yaakob mereka akan membuat terjemahan Bible sendiri dengan mandiri apa itu penggantinya disana kalau di Yunani adalah Theos kalau di Hebrew dia akan memakai Elohim atau Yahweh atau Yathofave atau kalau dalam tertentu dia memakai Adonai Esadai dan seterusnya banyak tergantung konteks pada ayat itu tapi Ustaz Handi saya mau bertanya kira-kira selesai gak ini kuncinya adalah LAI atau selesai kalau misionaris yang ada di LAI ini belum sampai 50% plus 1 dia gak akan selesai tapi sampai dunia kiamat gak bisa akan sampai itu kita bukan Malaysia yang tidak toleran kita Indonesia sangat toleran saya juga sangat bertoleransi karena teman-teman saya muslim baik-baik luar biasa tepuk tangan karena jadi oknum oknum aja sih karena juga di Kristen juga ada oknum saya tidak bicara ini oknum lagi bang ini lembaga aduh aduh aja bang ini lembaga ini lembaga ini lembaga yang kita gak boleh memaksa iman orang keyakinan masing-masing bang bang ini lembaga yang sering kita undang untuk diskuti satu pun Pak Anwar Ceng Edwin Paskalis teman-teman yang ada di LAI itu keluar kandang untuk diskusi bersama kita kami minta ingin bertamu sebelum kemarin terbit TB2 2023 itu kami hangat tiap hari untuk diskusi bersama pada sekolah-sekolah Romo Aldo Pak Lukas kenapa sih ini netizen ya gak bisa kita dibicara kenapa sih saya kan bisa punya hajuk bicara ada apa sih kalian ini netizen saya yang yang berkata sore juga jadi ya kan saya tidak maksa netizen saya tidak maksa orang cuma bercanda kok ini orang ini santai aja itu kira-kira bro saya sudah selesai saya maaf ya kalau saya bukan Ustadz bang yang Ustadz disini Ustadz Sugi sama Ustadz lagi nah gini bang aku boleh aku masuk sedikit ya yang lain sudah ini ya boleh aku masuk ya sedikit bang el penyembuh ya begini bang boleh boleh kalau kita lihat di biblenya abang kan disitu tertulis aku datang dan berasal dari bapak nah yang membuat aku kadang ini ya kadang bertanya-tanya dengan iman kristen ini yesus sendiri mengaku berasal dan datang dari bapak nah kenapa saudara-saudara kristen ini menyingkirkan bapak mohon maaf ya boleh bilang boleh dibilang menyingkirkan ya ala bapak kemudian mengangkat yesus itu menjadi tuhan sementara apa kata yesus di dalam yohanes 17 3 untuk mendapat hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya loh satu-satunya yang benar dan yesus yang kau utus di bibel abang pun tertulis yesus itu hamba yesus itu nabi yesus utusan imam rasul itu gelar yesus di bibel nah menjadi pertanyaan saya kenapa kalian menggeser Allah ini yesus sendiri berasal dari dia dan mengangkat yesus menjadi Tuhan atau sembahan itu yang kami kadang mengapis pikir kenapa bisa gitu loh bang silahkan iya karena di bibel bukan banyak yesus itu hamba yesus itu mesias yesus itu nabi yesus itu utusan yesus rabi guru nah itu tiba-tiba kalian menaikkan level buddha ramah tadi penyembunan ini dia sudah mengakui tadi itu yang dia sembah itu bapak yesus itu adalah utusan dia udah tewa ini jadi kayak mundur lagi ya pertanyaan ya mundur lagi tadi dia aku udah maaf udah jelaskan tadi yang semampu saya oke oke bang bagus lah bang kalau gitu tapi tapi begini ya mengakui jadi sekarang sembahannya kepada Allah ya Allah semata ya betul itu sudah betul bang kepada bapak istilah mereka kepada bapak ala bapak ala bapak kenapa di dalam bibel pun tertulis ala braham ala isyak ala yakub telah memuliakan hambanya itu yesus jadi posisi yesus memang hamba abang sudah benar nih yang membedakan berarti penyaliban ya penyaliban yang membedakan saya dan kalian itu teman-teman islam yang dimana manusia itu ya manusia gitu itu aja sih oh berarti anda sudah islam itu kalau tidak meyakini penyaliban masih jauh masih jauh terus membedakan apa bang dengan kami orang islam enggak maksudnya ya tentu beda lah udah namanya isa maka udah beda hurufnya ya kan enggak kan gini-gini kan yesus itu kan anda sudah anggap utusan nah betul di kami itu nabi isa itu utusan nabi rasulullah ala bapak atau Allah subhanahu wa ta'ala itu bagi kami ya itu ala bapak Allah subhanahu wa ta'ala bagi kami itu adalah Tuhan juga sembahan ini kan apa yang membedakan boleh tahu nih apa sehingga anda ini belum mau belum mau ya bukan ya jangan-jangan ratusan ribu unitarian ratusan ribu oh unitarian ya sebentar seperti ini ya kan saya tidak maksa oke baik bang oke jadi itu yang kalau unitarian begitu bang masih mengimani bahwa yesus yang tersalif itu untuk penebusan dosa-dosa mereka keselamatan mereka itu membedakan memang kalau anda unitarian itu bang kalau kami kan tidak jadi gini bang mbak aku dikit ya jadi aku salut salutnya ke ajaran Kristen ini gini ajaran kasihnya itu luar biasa tepuk tangan dulu yang Kristen ajaran kasih luar biasa garis besar nih tampar pipi kiri tampar pipi kiri iya cuman gini bang kata bang ini tadi kata bang siapa ya bang Ustadz Alif tauhidnya kan kemudian rusak diselengkan membelo tauhidnya bang Freddy mau naik itu gantian nama siapa ya yang bicara dulu bukan dari bang Freddy mungkin saya tuh gak apa-apa kayaknya lagi-lagi saya mau di akhir saya mau statement ya boleh ya dikit aja semoga harapan saya semoga ke depan semoga ke depan ini bang bisa menemukan menemukan kebenaran hakiki sudah mudah lama biarkan ada yang meminta naik silahkan boleh silahkan silahkan cepat bang cepat pertama sampai jangan cepat cepat dong ntar saya kebulu kencing lagi santai aja bang santai aja slow pertama sampai kapapun muslim atau kami semua bersaudara loh kami semua sebangsa sebangsa kalau kami malah mengakui dari turun ada menawa jadi damailah kita itu pertama dan kedua sampai kapanpun diskusi ini antara K dan I itu udah beda Alkitab dan Quran itu udah beda dan tidak bisa untuk harus mau ikut Kristen atau mau ikut Islam sampai kapanpun itu menurut saya pribadi dan saya lagi salam toleransi bolehlah kita bersekusi jangan saling apa namanya menghakimi antaragama gitu gitu aja sih selama saya gak ada yang menghakimi terima kasih ya bagus nih jadi ada yang di rumah-rumah sebelah saling menghujat itu saya gak suka gitu aja karena saya juga punya teman-teman Kristen yang Islam juga yang luar biasa gak boleh gitu yang kita naik tadi minta permintaan ijin follow bang ijin follow bang ya iya terima kasih semua salam toleransi sampai kapanpun kita bersudah jangan lupa turun Ustaz Alik mau bicara sebentar silahkan Ustaz ya baik sedikit aja ya ini berarti resumo ya dari diskusi sama bang L tapi intinya begini kalau masalah tentang kasih Nabi Muhammad sudah berpesan irhamu mangfis filardi irhamu kumang pisama jadi sayangilah kasih seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini maka yang ada di langit akan menyayangi kalian semua nah itu pesannya kedua ya mengenai masalah perdiskusian tadi sudah dibahas bagaimana beberapa latar belakang terjadinya diskusi dan lain sebagainya namun ada juga dari sisi lain ya dari sisi lain eh orangnya udah gak ada ya tapi mungkin gak apa-apa ya bahwa yang namanya di Al-Quran ada menyinggung satu sosok berpesan pertama memang poinnya adalah wala tujadilu ahlal kitab bahwa janganlah engkau berdebat atau mendapat para ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik kan itu pesannya loh bagaimana dengan cara yang terbaik maka Al-Quran juga mencontohkan bagaimana pesan terbaiknya kepada orang yang menyekutukan Allah dan yang menaikkan posisi Nabi Isa alaih salam seperti di surah Anis ayat 171 atau dikatakan ya ahlal kitab lataglu fidinikum wala takulu alallah ilal haq gitu wala ahli kitab janganlah kau berlebihan dalam agamamu janganlah katakan kepada Allah kecuali dengan yang haq bahwa innam al-masih sabduh mariam sesungguhnya al-masih putra mariam itu adalah hamba Allah dan utusan Allah nah poin ini yang selalu memang dipertahankan atau disampaikan dari Islam sendiri kepada orang yang menuhankan sehingga di ayat lain di ayat 172 itu dikatakan layas tangkipal masihu abad dan lillah gitu sesekali bahwa memang al-masih isa putra mariam itu tidak pernah enggan menjadi seorang hamba bagi Allah dia itu memang orang yang taat kepada Allah nah ketika seperti ini juga dibahas kalau komparasi antar dalil agama menunjukkan duanya sama memang dia itu adalah hamba Allah sebagaimana ketika kita mengutip di matius 12 berapa itu 18-19 itu ya kurang lebih begitu tapi tidak ada nah maka bagaimana perdebatan kita ini dicontohkan oleh Al-Quran dengan cara yang terbaik gitu sehingga ketika Rasulullah mengajak ya salah satu apa namanya petinggi waktu itu Herakli ya di dalam sejarahnya di Islam mengajak bahwa apa namanya ta'alau ila kalimatin mengajak mengajak kepada kalimat yang sama tidak ada perdebatan disana apa itu jangan pernah menyekutukan Allah itu poinnya nah ketika membahas kata Allah tadi disini kenapa menyebut Allah gitu karena memang falafalan didikannya seperti itu karena disitu adalah apa namanya labdul jalalah gitu kan ada lam disana yang tebal nah masalahnya kalau masalah teks Kristen Indonesia melihat patokannya dari teks Latin Indonesia jadi memang dia menyebutnya seperti itu secara kaedah pelafalan baik dari segi pandangan Islam maupun dari Kristen yang ada di Arab tetap tidak sesuai dengan kaedahnya karena tidak ditebalkan disitu ada tafim namanya harus tebal gitu bahkan cara penulisan tapi orangnya udah gak ada ya labat Allahnya itu pun sama gitu makanya perdebatan kami dengan mereka bukan tentang pergeseran dan labat Allah itu sendiri tetapi jangan menyekutukan Allah kembalikan almasi putra Maryam kepada posisinya gitu jangan dituhankan poinnya itu Afwan terima kasih ya saya kembali stand by terima kasih Pak Ustadz Alhamdulillah tadi teman kita itu udah mengembalikan anak Bunda Maria sebagaimana mestinya betul kan itu kita juga umat Islam ini disini adalah amar-makrum nahi mongkar kita mempunyai kewajiban loh semua tapi sebagaimana Pak Desugi udah menerangkan tadi bahwa ya cara kita itu adalah udah wilayah sabili rabi kabili hikmah tapi dinamika diskusi ya kadang-kadang itu makanya selalu di akhir sesi itu kami disini selalu mengucapkan mohon maaf kalau ada kata hilaf istighfar kita itu kira-kira begitu secara Islam ya oke selamat sore selamat sore daeng dado selamat sore agama apa saya boleh berbicara dulu boleh bang daeng dado sebenarnya ya bang daeng dado si raja pogos dulu mau bicara silahkan kita kan cuma diskusi ini kebetulan gini saya membaca riwayat di Albu Kori itu termasuk kasih gak itu dan kebetulan juga di riwayat Hasbukur itu dibahas oleh Ustadz Basmalah Baslama juga siapa Ustadz Basmalah Bapak Baslamalah apa Ustadz Basmalah Ustadz Basmalah Ustadz Basmalah Bahasa Malah Bahasa Malah Bahasa Malah Bahasa Malah Oh iya Bahasa Malah saya mau tanya mengajarkan kasih saya tanya di kisah itu bang yang saya baca Nabi Muhammad menyuruh keikutnya untuk membunuh si kabin si kabin al-sarab al-sarab atau siapa iya kabin al-sarab gimana itu bang bisa Ustadz Alipi secara globalnya bahwa umat Islam itu gak boleh konyong bang ya yang saya tanya kan gini saya kan jawab kan belum kelai bentar-bentar iya sabar anda mau pertanyaan terus potong potong dikit saya mau untuk diri bapak ibu mengejar dikit silahkan pak yang terima kasih ya pak ibu ya tadi kan abang ada membicarakan mengenai kasih kebetulan saya baca di kisah Albu Kori kebetulan apa sengaja bacanya bang kebetulan atau sengaja membaca kebetulan kebetulan saya dengar itu si Ustadz Abah soal itu bercerita di cerah manipu lalu saya buka yang mengutus seperti itu bertanya eh dayeng dado miup dulu disini apa itu yang ada baca bang hadis apa gimana bang hadis apa yang anda baca disahibu Kori saya gak jelas gak tau di hadis manit disahibu Kori bang letaknya disitu tertulis Nabi Muhammad menyuruh pengikutnya siapakah yang mau membunuh ini kecerahan apa si 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 apakah yang terkalian yang membunuh ya tentu ada sebab musababnya bang segala sesuatu itu terjadi pasti ada sebabnya makanya dicari dulu sebabnya itu apa itu loh iya saya saya sampaikan mungkin sedikit sebabnya ya Ustaz Sugi biar sempat selesai ini bang silahkan jawab baik Kaab Kaab Al Ashraf ini adalah salah satu orang yang pengkhianat ya terus kedua dia orang itu adalah yang menipu mu'minat maaf merayu mu'minat sehingga dia niatnya yaitu ya menikahi dan setelah itu banyak kisahnya kenapa dia juga yang melakukan banyak pengkhianatan pembocoran dan sebagainya kenapa merugikan umat Islam maka diperintahkan untuk dibunuh ya itu memang begitu yang namanya melakukan pengkhianatan pembocoran rahasia dan lain sebagainya bahkan dia merayu istilahnya wanita-wanita muslimah sehingga agar dia nikahi dan jinahi maka dia melakukan kejahatan maka diperintah untuk dibunuh itu banyak disilahkan aja apa penyebabnya perintah dibunuh maka itu justru harus karena itu adalah penyakit dan orang berbuat jahat ketika merugikan banyak orang ya melakukan kejahatan yang melampaui batas itu memang ada hukumannya kalau dia menjinahi ya maka hukumnya rajam kalau rajam sama aja dibunuh dan hukum yang dibolehkan di dalam islam membunuh itu sangat logis gitu loh poinnya begitu bukan orang tidak bersalah boleh dibunuh poinnya tapi itu ya poin intinya disitu kalau memang ada orang yang namanya saya ingatku memang Kak Abin Al Ashraf saya ingat saya itu jadi orang yang melakukan kejahatan disitu ya izin aku mau asar oh itu Kak Abin oke 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 jadi kalau yang begitu langsung dimusnahkan ya langsung dibunuh ya oke oke saya aduh berisiknya jadi Anda tadi nggak mendengarkan ya Pak Desuki udah jawab singkat bahwa umat islami ya saya saya udah denger Bang dia katanya tadi karena bingkhianat karena ini makanya dimusnahkan itu kan benar gak ya kalau Anda yang memperkaos anak Anda itu terus Anda ada disitu coba Anda bentar Bang Adi Anda berani protes ayat ini enggak Matthew 9 ayat 41 aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa ayat 42 ya barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut coba iya gak dibunuh ini kalau dibuang ke latab enggak dibunuh ini Bang dikasih batu kilangan enggak 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 diperintahkan lebih baik enggak enggak mau nih barang siapa menyesatkan salah satu dari anak anak-anak dari anak-anak kecil yang percaya ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan artinya orang-orang yang menyesatkan pengkhianat ini harus dihukum iya dihukum enggak masalah dihukum tapi dibunuh juga tapi kalau memang ini dikasih batu kilangan dimasukkan ke laut iya iya gimana saya sama Bang konteknya sama bang penggian aja ada diskusi atau tidak makanya gantian dulu dengarin dulu orang selesai baru anda sekarang ini anda bicara sekasih waktu tapi kalau orang bicara anda diam oke oke saya bicara tadi kan sudah kalian jawab oh si Anu itu dibunuh karena begini oh ya sudah oh jadi saya perjelas oh jadi dia dibunuh karena begini begini ya sudah habis perkara bro oke habis perkara gantian ya gantian kalau Yesus berkata aku jangan kamu menyangka aku membawa damai di muka bumi aku melainkan pedang Yesus membawa damai atau membawa pedang jawab gimana bro budak jangan kamu menyangka aku membawa damai di atas buka bumi tapi melainkan pedang Yesus membawa damai atau membawa pedang kalau secara yang kita pahami bro itu kan karena dia mengajarkan kebenaran kan benci itu yang siapa yang enggak 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 pedang lah bro jadi enggak ada perdamaian bro berarti Yesus tidak membawa damai ya enggak maksudnya kalau kamu pahami secara logika bukan Yesus itu kebenaran kan mereka logika saya tertulis tertulis iya bercaya jawab dengar karena saya mengikuti azaran Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran apa yang azarkan di muka bumi saya jadi benci ya iya otomatis jadi jawab 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 lawan damai lawan damai apa lawan kata damai apa iya persepsi bahasa itu harus kamu tahu lawan kata damai apa ini pertentangan oke jadi Yesus kebuka bumi membawa pertentangan mantap kan fakta pertentangan pertentangan kan selesai selesai udah selesai 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 jadi Tuhan membawa pertentangan selesai iya pertama apalagi iya selesai saya udah selesai kamu tadi menjawab selesai iya mengenai iya udah selesai lu dia terima jawaban gua tau enggak itu terserah lu ya udah selesai pertentangan yang dibatuh iya udah selesai Tuhan membawa pertentangan di muka bumi selesai di mana ini bising siapa siapa nih daduk kalau lagi kerja gak usah naik deh turunin aja lagi kerja saya harap itu anda jangan komentar dulu kalau belum baca ayatnya itu loh baca ayatnya aja belum udah berargumen coba ini saya bacakan ya bentar saya bacakan bang 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 biar enak saya bacakan deh yaudah diem matius 10 ayat 34 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu mertuanya dan musuh orang ialah orang orang seisi rumahnya barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripadaku ia tidak layak bagiku dan barang siapa mengasih anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku ia tidak layak bagiku ini jelas Yesus tidak bawa damai jangan di katakan Yesus bawa damai ya udah dijawab tadi Yesus membawa pertentangan kok udah dijawab tadi pertentangan iya pertentangan seperti apa gini bro marti ayat itu bahwa Yesus datang ke dikan membawa kebenaran tetapi orang-orang yang mentolak menolak kebenaran itu yang dimasuk pertentangan itu ya jadi pertentangan lah iyalah diberarti ajaran pertentangan bagi orang yang menolak nya iyalah iya berarti setiap orang yang menolak Kristen lu tantangan gimana setiap orang yang tidak beragama Kristen lu tentang bukan gue yang nancang mereka yang menolak nya jenis yang nancang lu pengikutnya kok nancang dengar dulu mengenai percaya tempat dia jelaskan gini gini jangan jangan kau pikir apa yang saya sampaikan kepadamu jika kau sampaikan kepadamu itu akan mendapatkan damai bukan malah yang datang pertentangan bro seperti itu maksudnya yaudah pertentangan sudah selesai iya pertentangan bagi orang yang menolak yesus iya menolak yesus sebagai apa anak Allah sang juru selamat nya sebagai anak Tuhan iya anak manusia bukan Tuhan bukan Tuhan sama sang juru selamat nya kan Tuhan hanya Tuhan sang juru selamat bro jadi Yesus Tuhan iya dong dari mana asalnya Yesus Tuhan dari mana asalnya kan juru selamat bro dia enggak selamat disalip mati dia gimana bro dia enggak selamat disalip mati dia iya kan disalip gak selamat tapi bisa bangkit bagaimana mungkin juru selamat gak selamat bang bagaimana mungkin juru selamat gak selamat kan bisa hidup kembali bro bukankah dia sebelum disalip dia berdoa bro gini bro gini bro dengar dulu bro kalau dibilang juru selamat itu berarti dia bisa mengalahkan kematian bro dia bisa hidup kembali iya kan hidup kembali masalah hidup kembali nanti dulu yang jelas Tuhanmu pernah mati iya hidup kembali oke waktu Tuhanmu mati berarti tidak ada Tuhan kok enggak ada Tuhan mati kan arti Tuhan itu sang juruselamat iya yang sejuruselamat ini pernah mati tiga hari dengerin dulu dengerin dulu jadi jang sang jang suruh juruselamat ini Tuhanmu ini pernah mati tiga hari artinya orang krista yang berhormung saya belum mati supaya membuktikan kepada cantian saya ngomong dulu dokikannya gini bro kamu enggak mau dengerin orang bicara sih bro biar saya jawab bro saya belum tanya saya belum kelar gitu lho jadi yang kau katakan juruselamat ini adalah Tuhan mu aduh berisik lah juga kita izin ah pak daindal kalau anda tempat berisik jangan naik dulu bang gini ya bro ya si raja pogos kalau kau katakan Yesus itu juruselamat dia sendiri itu tidak selamat di tiang salib di persekusi bro diikat dipaku ya ditompak lamunya mati tiga hari artinya kamu pernah kehilangan Tuhan selama tiga hari setuju setuju bro setuju boleh saya jawab dulu kamu denger gak apakah kamu pernah kehilangan Tuhan selama tiga hari kok saya harus dituju perucapan mu bisa seperti itu debat bro apakah Yesus pernah apakah pernah Tuhan mati tiga hari dua setengah hari dua setengah hari tidak sampai tiga hari tidak fitnah oke apakah Tuhan pernah mati dua setengah hari tidak saya jawab itu bro loh yang dikubur siapa masih ada cadangan tertulis kita tiga hari oke oke tiga hari oke apakah Tuhan apakah Tuhan pernah mati tiga hari iya oke kalau Tuhan pernah mati tiga hari berarti dunia ini pernah kekosokan Tuhan enggak loh mati kok kan masih tinggal dua bang handi jangan diganti ada dua lagi kok atau ada Tuhan cadangan gitu enggak terus siapa yang menjaga alam semesta waktu Tuhan mati tiga hari siapa yang menjaga alam semesta waktu Tuhan mati tiga hari yang menjaga alam semesta ya yang firman orang mati ya yang punya firman itu dia mati ya kencang firman yang mati ya mati kan firman dalam wujud manusia yang mati bro berarti bukan Tuhan yang mati bro kalau saya tanya dulu kalau akuramu terbakar eh kenapa lari ke Al-Quran juga yang mati siapa sih Tuhan atau manusia yang mati Tuhan manusia saya jelaskan saya saya iya kan iman saya tunggu saya jelaskan iman saya Yesus itu sang firman Allah dia datang ke dunia dalam wujud manusia untuk menyatakan segala apa yang dikehendaki sang bapak ya sudah oke berarti Yesus di dunia bukan Tuhan kok di dunia dia sang firman Allah ya dia Tuhan Yesus di bumi Tuhan atau bukan Tuhan oke di surga ada Tuhan enggak oke sebentar di bumi ada Tuhan di surga ada Tuhan ada ada berapa Tuhan satu di bumi anaknya Muna Maria Tuhan di surga ada Bapak juga Tuhan ada berapa Tuhan satu bro kalau satu yang mana yang Tuhan di bumi atau di surga kalau satu yang Tuhan yang mana Tuhan kami itu namanya Yesus Kristus oke Yesus itu ya Bapak yang memiliki firman dan roh itu bro oke waktu Yesus di bumi dia Tuhan atau Tuhan bro Tuhan oke Tuhan di bumi di surga ada Tuhan enggak ada tetap ada berapa Tuhan ada berapa Tuhan ada berapa Tuhan yang mana yang di surga atau yang di bumi yang Tuhan itu yang di surga atau yang di bumi sama bro ketiga tiganya Tuhan bro berarti ada tiga Tuhan Esa bukan Tuhan 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 kami itu tiga pribadi disebut Esa Keesanya itu itu Bapak Putra dan Rok Kudus itu satu siapa Putra itu siapa Putra itu Bapak Putra dan Rok Kudus ini yang mana yang anaknya Bunda Maria putra putra Apakah Putra ini Tuhan Jadi gini bro Bunda Maria pusing ini bukan pusing itu iman saya silahkan Bunda Maria itu sebagai perantaraan dipakai Tuhan Buah rahimnya untuk melahirkan Bunda Maria dipakai Tuhan perbaiki bahasa Bunda Maria dipakai Tuhan Bunda Maria dipakai Tuhan dengar kamu ngomong lho perbaiki bahasa memakai rahim rahim Bunda Maria untuk melahirkan sang firman itu gitu bro yang dilahirkan Bunda Maria siapa yang dilahirkan Bunda Maria siapa anak manusia bro berarti anak manusia ini bukan Tuhan dong Tuhan dong berarti manusia adalah Tuhan manusia adalah Tuhan iya dalam diri kemanusia dalam diri kemanusia itu ada sang firman ada manusia gitu bro jadi Tuhan campur manusia gini gini saya mau tanya jadi Tuhan campur manusia bukan Tuhan campur manusia kenapa dia kenapa dia disebut Tuhan karena dia berasal dari sang firman Allah begitu jadi semua yang berasal dari sang firman Bapak itu adalah Tuhan juga semua berasal dari Bapak adalah Tuhan semua enggak juga bro enggak juga dalam iman seperti enggak masalah oke jadi Yesus karena Yesus 11 berasal dari Bapak artinya Yesus adalah saya dulu izin apa dulu bertanya dulu sama kamu bro enggak dulu ini saya bertanya kenapa kamu alergi kalau kami apakah kalian merasa tersaingi Allah itu enggak kasihan malah kami enggak alergi saya jawab pertanyaan ini yang saya maksud saya jawab pertanyaan bro kami tidak alergi tapi kasihan kamu ini menungankan anak orang kok menungankan loh gini bro Yesus itu kan sudah diberikan oleh Sang Bapak kuasa untuk menjadi Tuhan untuk menghakimi seluruh manusia bro itu yang tinggi yang tinggi jabatannya Bapak atau Yesus yang tinggi jabatannya ya Bapak sama bro kan dia sama Allah Oh jadi Bapak dan Yesus ini saya jelaskan ya jadi Bapak sama Yesus sama dengar Yesus itu Sang Firman Allah yang mengambil rupa dalam wujud manusia tetapi Sang Bapak memberikan kuasa kepada anak manusia yang menjadi Sang Firman itu untuk menghakimi semua manusia bro beri kuasa di surga dan di bumi seperti itu pengertiannya jadi Bapak jadi Bapak memberi kuasa kepada Yesus betul iya dong oke yang mana yang Tuhan dengerin 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 yang mana yang Tuhan memberi kuasa atau yang diberi kuasa iya Tuhan itu Yesus Kristus dengerin dulu lu gak kenal pas Indonesia apa ya dengerin gak nyamung diskusi kita bro ya kau sendiri yang ngomong Bapak memberi kuasa kepada Yesus Bapak memberi kuasa kepada Yesus pertanyaannya anak manusia pertanyaannya yang mana yang Tuhan pemberi kuasa atau yang diberi kuasa yang mana yang Tuhan jawab satu Tuhan kami itu satu bro ada yang memberi kuasa ada yang diberi iya satu Tuhan kami itu Yesus Kristus berarti Bapak bukan Tuhan Yesus yang Tuhan Bapak itu juga bisa disebut juga Tuhan berarti Tuhan banyak gak apa kalau kau sebut Tuhan ku banyak kan saya jawab tadi buktinya kalau memang banyak kamu yang menggantakan Tuhan sampai cipta kami itu dalam menyatakan dirinya dengar bro dalam menyatakan diri itu melalui firman dan ropnya begitu bro seperti itu kalau firman eh dengerin dengerin padahal wujud manusia makanya sebut waktu Yesus ini kita langsung ke dalam sedikit ya waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa ya keberdoa 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 sang bapak lah sang firman itu oke waktu Yesus datang dalam jaman ya udah lu jawab udah berdoa kepada bapak berdoa kepada bapak ya oke waktu Yesus berdoa dia Tuhan atau dia manusia berdoa 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 kepada Bapak kan begitu waktunya berdoa itu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia Iya dalam diri dia Tuhan dan sebagai manusia Bro yang berdoa manusianya atau Tuhan ya manusianya Oke berarti manusia berdoa kepada Tuhan betul kepada sang Bapak kepada sang Bapak sedangkan ada Tuhan di dalam diri manusia Iya apakah Tuhan apakah Tuhan di dalam diri manusia ini ikut berdoa kepada Bapak gimana gimana Apakah Tuhan di dalam diri manusia ini berdoa kepada Bapak kan Yesus datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia ya makanya dia berdoa bro berarti dia bukan Tuhan kalau dia berdoa kok kok betul kalau berselawat kepada Muhammad bukan Tuhan itu bisa dikatakan bukan Tuhan lebih Muhammad bukan Tuhan kok kalau bisa bersalah kepada Muhammad memberi berkah itu lho memberi berkah kalau saya bilang kok bisa jadi simpel berkah dari mana ceritanya itu bro ya memang kalau subhanahu wa ta'ala akan memberi enggak gini coba beri rahmat arti berselaku jadi berkah enggak-ai iya enggak Allah berselawa memberi rahmat kepada Nadi Muhammad Shall alluego kali u calls back-d validate surga hebro memberi ramba lho kepada yesuaah mesya gitu loh sama Iya nah sekarang Loh jangan balik-balik gonduknya Yesus berdoa ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha tot unconscious Yesus berdoa berdoa kepada Bapak artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan berdoa karena dia anak manusia bro kan datang lebih waktu dia di bumi dia bukan Tuhan Oh iya anak manusia kok dia bukan loh iya barusan kamu ngomongkan karena dia dia sang firman Allah berdoa kepada Bapak betul ini enggak kalian kepahami kan dia punya dua nato-nato-nato dia baik bahan dua nacer gitu ya dua nacer ya mau gimana pun saya menjelaskan itu kelihatan mampu bro Oke apanya yang Tuhan di dalam diri Yesus ini kan sudah di Jawa sang firman Oke apakah biasa menunggu kan dengerin apakah ujung kaki sampai ujung kepala fisiknya Yesus itu Tuhan atau bukan apakah fisiknya Yesus Tuhan kan sudah sejawab dia anak manusia saya nggak tanya anak siapa yang apakah fisiknya Yesus Tuhan apakah fisiknya Yesus Tuhan apakah fisiknya Yesus Tuhan apakah fisiknya Yesus Tuhan teramu apa lengket-lengket Bro apakah fisiknya Yesus Tuhan itu anak manusia yang Tuhan itu sang firman apalagi tuh nanya nah ini berarti fisiknya Yesus bukan Tuhan ya fisiknya Yesus bukan Tuhan ini bro hendis-hendis jawaban saya nggak bisa harus sesuai dengan pikiranku bro Oh orang saya bertanya kok tergantung kamu jawab enggak anaknya Bunda Maria yang mana saya jawab dengerin dulu anaknya Bunda si ya Oke jadi anaknya Bunda Maria manusia ya Iya manusia berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan betul disebut Tuhan itu karena Yesus itu berasal ya saya nggak nanya itu dia anaknya Bunda Maria ini berarti Tuhan atau manusia Tuhan bro kan dalam natur pribadi dia ada dua arti Bunda Maria dan atlet berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan betul enggak Pak kalau itu yang dalam pemikiran nggak masalah bro saya bertanya saya bertanya Anda yang benarkan ya Oh iya Oh eh jadi Bunda Maria pernah enggak masalah berarti Bunda Maria pernah menyusui Tuhan ini enggak loh Yesus nggak pernah disusui Hai ikan anak manusia yang disusui Bro berarti anak Bunda Maria bukan Tuhan Hai disebut Tuhan itu karena dia berasal dari firman Allah bro anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia acapek saya menjawab kamu hahaha kamu ulang-ulang terus enggak pertanyaanmu itu itu terus udah saya jawab enggak kau enggak enggak ngerti bro mau gimana pun saya menjelaskan kamu enggak akan mengerti bro istilahnya gini Anda yang mempersulitnya gini Anda mempersulit Tuhan supaya gini Bro kamu sudah ulang-ulang kali mengenai kata Tuhan itu istilah pengertian kata Tuhan itu sudah ulang-ulang kali Kristen yang lain menjelaskan kamu saya capek untuk menjelaskan kamu ngerti apa makhluk apa itu Tuhan jujur aja di kristi gini nama terdapat Kristen yang lain sudah menjelaskan mengenai sisi ketuhanan Yesus itu jadi capek saya menjelaskan kamu cuma mau ambil salah Oke baik jadi kamu cuma ini gini-gini bro beredar dari dulu saya berdebat sama kamu kamu cuma ulang-ulang seperti makanya saya bilang untuk menjelaskan mengenai kekuatan Yesus enggak bakal nyampe pemikiran kalian bro tidak saat begini bergantian ya dalam pemikiran kalian gini bro sebab yang ada dalam pemikir ya pemikiran kalian itu bahwa sang Tuhan Yesus itu menjadi satu saingan bagi Allah kalian itu menjadi masalah jadi gini ya bro ya tidak satu pun tidak satupun Kristen di buka bumi ini bisa menunjukkan kalau Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta datanya enggak ada di Webel itu satu kedua adalah jawab enggak ada ganti sebentar dulu kamu lama bicara lho saya diam nungguin itu gantian dulu bicara prening-prening aneh bukan kamu diskusi kok kepanasan enggak memberi orang waktu bicara masan bro tapi kamu ke framing tadi kau bilang enggak ada satupun Kristen yang menyanyi nanya paham bukan framing itu informasi sang dengerin dulu dong sang bapak bicara dulu apa dengar dulu bersajal akan sang pencipta itu adalah sang bapak ini kamu yang monopoli loh jenuh muslim kau yang monopoli malah bukankan bicara napa kamu kan saya lebih ketuk suaranya saya kasih kau waktu bicara ya gini-gini Bang aja jelas kan ngajak satu pun Kristen di muka bumi ini bisa membuktikan kalau Yesus itu pencipta alam semesta by data di Bible satu kedua Yesus tidak pernah mengklaim dirinya akulah Yesus Tuhan pencipta alam semesta enggak ada jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta ini hanya karangan belakang boleh sampai itu boleh saya jawab dibantah aja pakai data ini aja Bang Raja penguasa 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 Anda tahu enggak beda ala Bapak sama Yesus apakah mereka kerja sama-sama mungkin prek atau salah satu yang terjadi bentar dulu bersajab ya dia kita enggak ada juga taknya enggak satu fungsinya gini ya dari pemangku ini rendah-rendah ini tukar laska ribu nya sudah sejak boleh saya jawab pertanyaannya apa yang nama jawab nggak ada satupun Kristen yang bisa menunjukkan dari Yesus itu sang pencipta itu tadi pertanyaanmu kan Iya silahkan cari datanya di Bible ada enggak yang ngawur itu anda yang buat pertanyaan itu bro cari datanya di Bible ada yang ngawur itu pertanyaan Anda bro sebab yang kami tahu dalam iman kekristenan bahwa Yesus itu sang firman ala jadi sang sang pencipta itu menjadikan alam sistem melalui dia melalui apa sang firman itu siapa sang firman Yesus dunia ini diciptakan oleh sang firman oleh sang Bapak melalui sang firman itu begitu begitu bro jadi pertanyaan anda itu salah bro yang menciptakan alam semesta siapa Bapak atau Yesus Bapak melalui sang firman itu siapa sang firman itu Yesus melalui kerjasama pakai jadi kerjasama kok kerjasama saya tanya dulu yang menciptakan tugasnya gimana Pak dimanir ya puluh yang menciptakan alam semesta alam semesta ya Bapak B Yesus c22 nya benar sang pencipta geya sang Elohim menjadikan alam semesta di putar lagi kok kok enko diputar lagi pertanyaannya dengerin dong bro yang menciptakan alam semesta ini adalah A Bapak B Yesusnya C keduanya benar melalui firmannya siapa firman itu saya nggak tanya bagaimana cara menciptakan saya tidak minta dijelaskan bagaimana cara penciptaan saya hanya ingin minta siapa yang menciptakan makanya pertanyaannya berbeda bro ya pertanyaannya adalah siapakah yang menciptakan alam semesta merujuk kepada nama ah Bapak B Yesus c2 nya benar biar diam denger saya jawab bro pertanyaan itu gagal gagal pertanyaan bro enggak enggak ada pertanyaannya salah Iya kalau begitu silahkan anda buat pertanyaan sendiri jawab sendiri silahkan saya jawab sudah saya jawab Nah buat pertanyaan yang anda mudah jawab silahkan tulis dalam Alkitab juga silahkan anda buat pertanyaan sendiri jawab sendiri biar mudah anda jawab kan sudah saya jawab bahwa yang menjadikan alam semesta ini adalah sang Bapak melalui sang firman siapa sang firman itu Yesus Kristus seperti itu roh Oke ada seperti itu enggak ada enggak ada seperti itu enggak ada enggak ada bisa melalui melalui dari tulis seperti oke oke baik coba coba oke aku ikuti seleramu coba saya cari datanya di perjanjian lama data seperti itu dimana Enggak Bapak menciptakan alam semesta melalui firmannya dimana tertulis dikenal dimana kenal dimana dikejadian juga ada dikejadian enggak ada di nama Yesus di kejadian Yesus belum ada eh belum ada Iya namanya sang firman bro kasihanilah orang Bang Handi Oh ya udah dia datang ke dalam dunia ini enggak ada namanya itu namanya lu asumsi lu nama-nambai anak orang ikut mencipta baklo gini bro lu jirai-jirai bukasih satu ayat abu eh raja-raja Pogos kayak Raja Pogos sini kasih satu data dulu kasih dulu satu dalil ya Raja Pogos dengar ya saudara ya kasih obat dulu Allah yang menciptakan bumi beserta isinya di kisah para rasul ya Allah yang menciptakan bumi beserta isinya Iya Iya atau dia dia adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak tergantung pada makhluk ya dia memberikan nafas dan hidup kepada semua orang jadi Allah itu adalah Tuhan ya bukan beda-beda Allah dengan Yesus bro itu dikisah para rasul cari tapi aku bilang firman yang menciptakan begini yang perlu kamu ketahui bukan al-swt yang dimaksud di sana loh nggak papa Iya belum yang aku baca ya ya ayok ya terus kok pakai kata Allah dari mana ah kok pakai kata Allah dari nolong nyolong kali ya Bang jendro ini dari mana kalau kata Allah itu iya dari mana ada pun gini bro kita berlogika aja lah nggak bisa dari mana kau ambil kata Allah itu Bang Handi ngomongin mau ada pun semangat mundial kitab bukan berarti itu satu-satunya ambil dari mana saya tanya ambil dari mana bahasa Indonesia bro kalau itu bahasa ya bahasa apa bahasa Indonesia bro buka KBBI coba loh kalau itu bahasa apa nggak tahu ke KB itu kan buat Indonesia Bro saya nggak percaya aku nggak percaya KBBI Iya akan saya orang Indonesia maka saya pakai bahasa yang di Indonesia bro Masa jadi KBBI Allah itu artinya apa nggak tahu roh Allah itu bahasa Arab Bro kok bahasa Arab berarti kau enggak punya ilmu turun aja tidur Jono bro kalau bahasa Arab bertulisannya bukan seperti itu roh kan bus itu dilatinkan bodek dilatinkan Oh dilatihkan kok bisa berubah-ubah diartikan kan dilatinkan supaya orang Indonesia ini paham Yes mudah kalau menurutmu itu kan kita juga bisa pakai Elohim bro kan itu kan percaya kenapa nggak pakai Elohim aja iya nggak masalah supaya udah pakai Elohim sekarang mulai sekarang pakai Elohim ya Emang gini bro saya tanya Emang kalau pakai Elohim kamu enggak akan berdebat Enggak 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 saya tidak pernah berdebat dengan dengerin 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 ya ada namanya pendeta Yaakob Sulistiyo dengerin dulu mereka ini tidak mempergunakan elai kami tidak pernah debat sama dia karena apa terjemahnya konsisten punya jati diri harga diri dan bangga dia menerjemahkan sendiri beda dengan jalan elai bro nyolong-nyolong istilah Islam sudah bro boleh paham lho iya boleh saya soleh belajar cara ilmu ilmunya apa sih enggak gini bro sebenarnya itu cuma alasan klien bro orang luar sana orang luar biasa enggak pakai Kak enggak mengenal kata Allah tapi mereka juga tetap berdebat mengenai Islam keislaman dengan dengan Kristen itu bro jadi sudut mau ada atau tidak ada kata Allah kata di Alkitab itu tetap ada perdebatan itu bro Hai kalau kata yang lain Hai bagaimana gimana kalau kata rasul misalnya ikan sudah saya jawab itu kan cuman sebagai salah kalian buat sama kekristianan itu sebenarnya tanpa ada kata yang kalian bilang kata-kata Allah atau kata-kata apapun yang memiliki lain itu berasal dari Islam perdebatan antara Islam sama Kristen itu sudah ada yang memulai duluan mana di mana sih Kristen masuk di Indonesia daripada Islam kok kita berbicara secara umum bro enggak di Indonesia dulu eh maka tahu sejarah dunia dari sejak dulu bro pertentangan antara Islam dan Kristen itu sudah ada bro dimana memulainya siapa mengulai mana mulai saya enggak tahu dimana mulai jadi siapa yang perlu kamu ketahui pertentangan antara Islam dan Kristen itu sudah ada walaupun enggak ada kata Allah ya dimana pertentangannya dimulai dimana ya ya telah ukurnya diisah itu diisah sama ya siapa yang memulai cuman disitu perbantahannya bro pertentangan siapa yang memulai yang enggak tahu kenapa kau ngomong kalau enggak tahu iya yang memulai otomatis yang klien lah yang klik-kliknya siapa yang memakai gereja Islam masih sudah saya bilang bro mengenai diisah siapa yang memakai memakai istilah eh enggak siapalah memakai istilah-istilah Islam dalam kekristenan siapa enggak usah kau bawa istilah mengenai itu ke mengenai perdebatan itu roh dari sejak mau ada atau tidak ada kata isa tetap perdebatan itu ada di luar negeri sana enggak ada kata kena mengenal kata isa baru yang mereka oke terus Oke baik yang putih seleram ya aku ikuti selera selama perdebatan ini ada gitu ya ada enggak lu pernah dengar orang perdebat terus kemudian murtad ada enggak Hai bagaimana bisa selama perdebatan ini ada enggak ada orang berdebat murtad saya enggak tahu enggak saya perhatikan itu oke selama perdebatan ini ada enggak banyak enggak orang yang bersahadat ya saya enggak tahu juga enggak ikuti tim bro itu kan kemarin mereka terserah mereka kalau begitu boleh enggak saya kasih tahu supaya kamu tahu ya silakan kalau oke Anda diam saya kasih tahu bagi saya enggak penting itu bro kalau begitu ada turun karena enggak mendengar orang bicara Iya yang yang saya yang saya maksudkan gini bro walaupun enggak ada kata Allah atau kata rasul yang indah lagi gua ikuti seleranya pindah lagi ke mana pun saya kejar kau dengar topik apapun kau bawah bukan gini maksud saya apalagi hanya sebatas kalian mencari salah kepada kekristian yang ada di Indonesia ini sana yang menyuruhitas Anda yang ini bukan gini bro yang saya maksudkan yang enggak tahu diri walau enggak ada pun kata Allah atau kata yang kalian sebut itu claim bahwa kata-kata itu diambil dari Islam perdebatan antar kristian Islam itu tetap ada bro sudah sejak dari dahulu itu ada bro ya udah kalau ada kalau ada apakah anda merasa bisa bertahan kalau diskusi dengan umat Islam gimana Hai Anda punya keilmuan diskusi ya nggak masalah sebatas saya mampu jawab saya saya jawab tapi bukan berarti jawaban saya harus sesuai dengan yang anda pikirkan itu toh Oke baik kan gampang ya bro gini ya bro ya Wah silahkan baik-baik dalam berdiskusi itu Hai Mari kita buang doktrin dulu tapi berdasarkan data yang ada Anda tadi dari tadi bicara itu tidak berdasarkan data ya saya berbicara begini kalau anda minta data yang saya omongkan semua ada datanya di Bible gitu datanya satu dengerin ya satu ya Yesus itu utusan Tuhan datanya ada satu Yesus tidak ada nama Yesus dalam penciptaan alam semesta di kejadian satu enggak ada Iya dua Yesus itu pernah berdoa datanya ada semalaman di Bukit Getsemani dia berdoa andaikan cawan ini berlalu dariku bukan kehendakmu ya Bapak bukan kehendakku ya Bapak tapi kehendakmu berdoa dia Yesus wujud datanya ada gitu loh yang tidak ada datanya adalah bagi anda tadi mengklaim Yesus itu adalah Bapak menciptakan alam semesta melalui pirmannya itu adalah Yesus itu yang enggak ada paham jadi ada bicara dari tadi ini tidak berdata hanya berdasarkan iman saja Oke deal 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 coba baca bangsa tukerintus 86 coba baca bangsa tukerintus yang baru gabung apa siapa yang bicara barusan nanti saya suruh baca juga loh ya satu korintus empat nomor sepuluh bagaimana kalau sering sulit membaca ini Oke saya jawab dulu pertanyaanmu tadi ya berkamu kata kamu minta data mana boleh pertanyaan apa yang pakai data yang anda mau jawab tadi kan kamu minta bahwa Yesus itu berkamu kami tak bahwa sang sang alam menciptakan alam semesta melalui sang firman itu kan yang anda minta mana Oke iya Yohanes 1 ayat 10 ia telah ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya sudah ya itu dan ini bro Apakah penciptaan alam semesta semesta itu ada di perjanjian baru gimana apakah penciptaan alam semesta ini di perjanjian baru iya di kejadian juga tertulis bahwa bahwa sang pencipta itu menjadikan alam semesta ini melalui sang firman ya di kejadian satu ada nggak nama Yesus berarti bukan Yesus yang menciptakan Allah kan berfirman jadi Allah berjesus jadi Allah berjesus pada saat perjanjian lama akan Yesus adalah firman berarti Allah berjesus kok Allah berjesus Allah berfirman firman itu siapa firman itu telah menjadi manusia itulah Yesus berarti Allah berjesus Allah berjesus Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman karena di perjanjian lama Oke Allah berfirman oke firman itu siapa firman itu Yesus Yesus itu Genset eh salah itu adalah firman yang menjadi manusia Oke berarti Allah berfirman firman itu nanti menjadi manusia apakah manusia ini adalah firman Hai ribet kan gua puter-puterin kalau manusia jangan diputar kalau mah jangan kali nanti nggak boleh gitu manusia manusia ini kan Bang dia tidak punya ayah dia dengan bantuan roh kudus banget jadi kalau dikejadian satu bentar bahadam aja tanpa ayah mama eh sikit sedikit bentar bentar kalau dikejadian satu dikatakan berfirmanlah Allah itu buku artinya bukan Tuhan mencapai menciptakan melalui firmannya itu artinya Tuhan menciptakan dengan cara berfirman menciptakan Hai bukan melalui firmannya kalau melalui firmannya berarti disitu ada sosok lain selain Tuhan sang pencipta melalui melalui gitu loh Nah karena disitu dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang berarti Tuhan menciptakan terang dengan cara berfirman bukan melalui firman Bang sebegitu aja kok susah sih dipahami sih nah kemudian 1.8 ayat udah 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 bentar 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 ya Nah kalau memang Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri tidak mungkin Yesus ngomong begini Bukankah engkau mengetahui ia yang menciptakan manusia sejak semula yang matius 19 ayat 4 Hai coba berarti disitu Yesus bukan sang pencipta karena Yesus manusia merujuk kepada sosok lain sebagai sang pencipta gitu loh Hai silakan hai 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 iya Bang coba baca 1.8 ayat 6 1.8 ayat 6 meskipun kita tahu baik banyak Allah baik di surga maupun di bumi tapi bagi kita hanya ada satu ala saja dan satu Tuhan ada dua sosok Bang disitu ada satu Allah saja yaitu Bapak dan satu Tuhan yaitu Yesus berarti Yesus bukan Bapak disitu yang menciptakan adalah Bapak disitu yang memang menciptakan ya bukan berarti Yesus bukan menciptakan Aduh ini siapa sih bilang Allah itu Aduh Yesus itu Bapak sendiri Aduh udah ya audionya perbaiki dulu mungkin ini ini mempertanyakan siapa yang mengatakan Yesus Bapak sendiri tadi kawan Anda ada yang mengatakan itu siapa tadi double Bang aku aku keluar dulu suaraku ya 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 tadi ada tuh Kristen yang mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri makanya tadi saya protes siapa tadi Ustadz Talib lupa aku aku masih ingat suaranya rupanya aku udah lupa tuh anu Bang Kevlan Kevlan sama siapa tadi LL apa siapa itu L apa tuh apa LL satu kawan yaitu dialah nah itu mengatakan Yesus adalah Bapak itu sendiri nah ini yang satu mengatakan Yesus itu bukan Bapak akan bingungkan mereka masalah Yesus aja masih bingung mereka nih sebenarnya Yesus itu Bapak atau bukan Bapak Hai Yesus Tuhan Muslim kepanasan bukan bukan kepanasan justru kita ini sayang dengan Anda ya karena menurut Yesus menurut Yesus sendiri Anda ini yang menandakan Yesus akan diusir aku tidak mengenalmu Hai orang-orang yang menyebut aku Tuhan nyala daripada gue para pembuat kejahatan makanya Bang perlu di di apa di tahulah maksudnya disitu kan udah jelas hanya ada satu ala yaitu Bapak dan hanya ada satu di Tuhan yaitu Yesus kalau Yesus itu melalui dia sebuah diciptakan kalau Allah Allah melalui dia kita semua hidup eh kita semua Iya kita semua yang anda sembah yang mana ayat yang mana yang ada sembah yang mana apa bukan Yesus tapi karena cuman Yesus jalan menuju Bapak maka kita fokusnya saya nanya jalan yang anda sembah siapa yang disembah jalan karena yang saya sembah Bang Allah Bapak di surga melalui perantaran putranya Yesus Kristus Oke jadi anda kalau menyembah melewati Yesus dulu Yesus dulu Iya memang karena cuma hanya melalui dia sampai kepada Bapak baik nggak bisa langsung ngecross ke Bapak yang mengabulkan doa siapa yang mengabulkan doa ya Bapak Bapak pasti oke yang berkuasa siapa berkuasa Bapak di surga Oke Yaudah selesai Yesus adalah putusan karena sebagai apa tapi Yesus diberikan kuasa di atas bumi dan di segala ini diberikan kuasa dia Oke kuasa apa yang diberikan Yesus waktu Yesus di bumi kuasa di surga dan di bumi karena udah ada jelas ayatnya Iya saya tanya waktu kuasa Oke waktu Yesus di bumi ini kuasa apa yang diberikan kepada dia media lah dia bisa membangkitkan orang mati Bapak Oke baik waktu dia membangkitkan orang mati itu kuasa Tuhan atau kuasa Yesus eh kuasa Bapak kan dia selalu menengah ke atas pinter artinya waktu Yesus membangkitkan Lazarus Yesus adalah utusan Bapak yang meminta kepada Pak Iya memang benar Yesus itu itu utusan karena dia adalah anak Allah yang di pinter 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 sekarang setelah Yesus makanya Bang dengan bangkal itu bisa menjawab sekarang Wanes gak bisa menjawab ya setelah Yesus naik ke surga gitu ya Bapak sekarang ini yang berkuasa di surga Yesus atau Bapak Yesus Bang Bapak nganggur kepadanya kepadanya diberikan kuasa di surga dan di bumi makanya dia sedih sebut Tuhan penguasa Oke aja segala raja Tuhan segala Tuhan Yesus sekarang di bumi di surga berkuasa terus Bapak ngapain Bapak sebagai pencipta dia tidak kelihatan dia tidak bisa langsung berhubungan dengan manusia jadi Bapak tidak berkuasa di surga ya berkuasa tapi untuk mencapai manusia ini dia harus butuh Yesus sebagai perantaranya Oke artinya kita lihat di depan mata ini Yesus yang yang lebih besar kuasanya di surga Yesus atau Bapak ya Bapak di surga Oke berarti yang besar-besar kuasa Bro itu kan satu pribadi itu kok kok ada berbeda nih berbeda-beda nih orang jelas lebih besar dari aku Bapak lebih besar dari aku udah jelas kok lu Bapak lebih besar dari Yesus Bro saya jangan sama-sama itu gini-gini Bro mengenai mengenai itu Bro saya tahu itu mengenai itu tapi jangan digiring mengenai hal-hal siapa yang lebih berkuasa bukan seperti itu konsepnya Bro memang kita akui bahwa Bapak itu dalam diri Bapak itu ada firman dan roh ya tentu Bapak itu yang berkuasa sebab Bapak itu yang menjalankan firman dan roh itu gimana sih kamu ini kau setuju dengan orang tapi kau bantai juga seperti itu kau kau bantai orang tapi kau setuju argumennya gimana kamu ini bukan maksudnya yang saya bantai itu argumenmu itu rohendi jauh ini argumen pasti saya sahabat dengan argumentasi istri yang lebih tinggi enggak ada istilah seperti itu kan Yesus sudah berkata barang siapa melihat aku dia sudah melihat bapak ke isek gini Bro eksistensi Allah yang tidak kelihatan itu eksistensi yang tidak terhampiri diri itu adanya di dalam diri Yesus Oh jadi Bapak masuk dalam diri Yesus bener banget selama ini firman cuman bisa kita dengar sekarang firman bisa kita lihat bisa kita sentuh aku saya tanya berdua dulu nih saya tanya anda berdua Yesus di surga dengan Bapak itu menyatu atau terpisah kabur dia kan Bapak enggak kelihatan Bang enggak begini dulu iya makan saya enggak bilang kelihatan atau enggak Bapak di surga dengan Yesus di surga itu ya beter pisah atau menyatu ada ayatnya di Daniel Bang Daniel berapa itu apa itu apa itu ada yang lanjut usia dan anak manusia menghadap ke yang lanjut usia itu diserahkan segala kuasa dan kemuliaan kepada anak manusia itu itu ada yang sederhana Bang lihat Bapak sama Yesus di surga itu terpisah atau menyatu Bapak ada di dalam Yesus itu Bang karena dia tidak kelihatan Oke berarti Bapak masuk ke dalam fisiknya Yesus kan Bapak di dalam jadi Bapak masuk ke dalam fisiknya Yesus betul jadi Bapak ya jadi Bapak yang roh ini masuk ke dalam fisiknya Yesus yang laki-laki gitu kok masuk ke dalam roh jadi double rohnya gitu Bang Oh jadi makanya saya banyak Apakah Bapak di surga dengan Yesus ini menyatu atau berterpisah ya Bapak itu enggak kelihatan Bang Iya apakah kita melihat Yesus kita karena dia dia ada di dia tidak kelihatan dia ada di dalam Yesus berarti ada bapak yang tercermin di di dalam Yesus itulah cerminan cerminan alam bapak berarti ada bapak di dalam diri Yesus betul Hai ini butuh ngopi ada di dalam aku ya butuh ngopi ngopi bener ini kok disusah amat sih ya memang iya memang kita harus pelajari Bang tritunggal itu seperti apa Iya kan sederhana Bang ini kan Yesus terangkap ke surga sama fisiknya nih Bang dia masih anak Bunda Maria Bang iya masih laki-laki Bang Iya Oke sekarang bapak-bapak di surga ini tidak punya dengerin dulu Bang Bapak di surga ini enggak punya fisik menurut kepercayaan Anda adalah roh sedangkan Yesus ini ada fisiknya pertanyaan saya ya Apakah fisiknya Yesus ini berpisah dengan rohnya Bapak di surga atau menyatu kan dibilang Bang pada mulanya adalah Fiko lari kesana lahir matipu Iya firman itu bersama-sama dengan Allah nah maksud menurut abang kalau bersama-sama itu sendiri atau gimana Bang berdua Bang udah berarti ada dua ya terpisah ini bukan lagi utusan Bang udah naik ke surga lagi itu lho berdua bro Christian kalau kalau ada roh dua Bang ini Bang kalau ada roh dua Bang gimana ngelihat roh-roh yang satu dengan roh yang dua gimana khusus kelihatan bak Yesus kelihatan Bang ada fisiknya dia bro Christian gini bro-roh yang dalam pemikiran mereka Bang yang kita imani tertentu terfokus ke dalam bilangan manjumlah Bang itu menjadi susahnya bang mereka fokus mengenai istilah tertunggal itu mereka fokus mengenai jumlah Bang jadi mau bagaimanapun kita menjelaskan nggak bakal nyambung berang enggak masuk Bang ya benar makanya kan dia sebut tadi makanya di surga itu ada berapa oke di surga itu Yesus di surga itu Yesus punya PC nggak iya oke punya kemuliaan bro kemuliaan bro mana lagi datanya tubuh kemuliaan enggak ada itu ngarang-ngarang aja emang ini aja Bunda Maria tubuh kemuliaan apa sini gini-gini Raja Punggol senjata tubuh-tubuh kemuliaan itu maksudnya Bang ketika dia bangkit dia bisa menembus kadang bisa tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dengan fisik yang lama gitu loh makanya disebut tubuh kemuliaan dia kemuliaan fisik yang lama tapi nggak dikenal sebentar tubuh kemuliaan itu tubuh kemuliaan itu masih anaknya Bunda Maria enggak masih masih kan ya masih udah berarti dia laki-laki Bang berarti dia laki-laki banget saya coba lurus pengertian dari Bang Utagalung sama Raja Pogos Shalom saudaraku rekristian Utagalung Raja Pogos Shalom Shalom lanjut-lanjut Bang lanjut ya jadi mungkin maksud dari Pak Kristian ini roh Allah itu ada di dalam Yesus roh kudus itu ada di dalam Yesus tapi tetap Yesus ini sebagai anak Allah Allah itu tetap Allah Bapak yang mengakuasa bukan begitu bro Kristian benar Bang Oh iya tetap satu Pak tetap satu tetap Allah Bapak ya kalau begitu berarti anak ini ada Bapak anak di dalam diri anak Hai betul ya jadi maksudnya umrah wang sulit untuk masuk bang kebilangan satu sulit karena dia roh Emang surya jangan karena ya ini yang membuat anda sulit semua ini adalah karena ini Yesus anaknya orang dia jadi jadi gini jadi gini maksudnya jadi gini maksudnya maksudnya sama kayak kesatuan di diri kita ini manusia itu ada ada roh ada otak ada pemikiran yang dijadikan kesatuan jadi hakikatnya manusia gitu tapi ada pemikiran ada roh gitu tapi tetap untuk Allah Bapak tetap satu enggak diganggu-gugah ya ini persoalannya gini Pak Bang go ini anak orang lu anak Bunda Maria loh gitu nggak bisa dihilangkan loh ini nah tetap dia naik ke surga ada bunda Maria ini tetap dia namanya Yesua dengar lubang anak Bunda Maria ini ada di surga itu jangan anak hilangkan anak orang dia laki-laki ganteng loh Sebagai mana yang kita ketahui dia itu putusan wakil Tuhan pernah nanti di buka bumi dia diangkat ke surga gitu ya duduk di sebelah kanan Bapak dia udah aman disana di surga gitu Yesus ini anak Bunda Maria mudah-mudahan ibunya juga ada disana Insyaallah ya karena ibu innya ini ada wanita yang soleha dipilih gitu ya ada di surga bersama anaknya gitu nah sekarang ini pertanyaannya gitu yang mana yang anda Tuhan kan anak Bunda Maria kak atau Bapak yang enggak punya fisik ini gitu loh mudah semua semua mudah tuh dijelaskan ini nggak ngerti lagi nih jadi gini yang diri yang dimuliakan adalah Yesus kalau menurut dari pengertian Pak Kristian yang saya tangkap itu yang dimuliakan adalah Yesua Hamasya ya tetap kalau kita tetap berpatokan kepada Allah Bapak di surga tapi tetap Yesus juga dimuliakan yang seperti itu kalau menurut dari Bro Kristian ini yang saya tangguh istri bener Bang karena hanya dia jalan menuju Bapak nggak bisa langsung jadi bukan tujuan jadi Yesus bukan tujuan ini kalau menurut Bro Kristian jalan menuju Bapak tetap lewat Yesus gitu kalau begitu saya tanya status Yesus di surga sebagai apa Firman Bang aduh kok Firman udah lah di surga kok jadi firman lagi kok firman lagi berubah berubah menjadi manusia Bang ada di ada di wahyu Bang dia turunnya di surga Bang dia turunnya jadi udah putih di kakinya dituris Firman Allah berapa baca di Wahyu itu Bang Oke saya baca Wahyu ya saya di surga Yesus jadi manusia jadi roh atau jadi apa itu yang ditanya tadi kok jadi Firman lagi Firman lagi gitu padahal di Wahyu 1916 kalau nggak salah di jubahnya di pahanya tertulis raja segala raja nggak mungkin Firman pakai jubah nggak mungkin Firman ada bahan karena ada ditulis namanya Firman Firman Allah bang jadi Yesus di surga Firman bukan manusia manis isi bukan dia itu Firman Allah asal mulanya saya nggak nanya asal mula ini udah kembali ke surga gimana sih sih jangan hanya kalau ditulis orang gila nggak mungkin dia jadi gila gimana sih Bang ini kok sulit apa sih Bapak ini jadi nanti Bang pada saat kebangkitan kita dibangkitkan ya samalah keadaannya seperti itu sama seperti apa tubuhnya itu ya tubuh kemuliaan jadinya waduh kemuliaan bisa makan dan minum Bang di surga ya makanya kan ada del bumi langit dan bumi yang baru buset buset tapi tubuh kemuliaan sedih loh ada lubangnya loh nggak nggak sempurna Bang ada bekas tusukan ada bekas paku Bang itu mulia atau nggak kok sedih kali nggak dikasih yang baru gitu ya makanya di ditanya ke muridnya kan mana buktinya kan dipegang berlombang sedih loh berlombang sebagai buktinya itu bekas-bekas luka di muka ada nggak ya kan waktu di sebelum disalipkan juga kan dicambuk di mukanya wajahnya juga luka-luka gitu kan jadi Yesus itu naik ke surga duduk sebelah kanan ala Bapak adalah raja segala raja selaku anak ala yang mempunyai tubuh jasmani dan rohani kalau ini setuju saya karena jangan sampai kita disini menghilangkan anak Bunda Maria loh ya kita nggak punya hak loh tetap anak Bunda Maria ada di surga laki-laki dia pernah disunat di buka bumi pernah mengajar Bani Israel jangan sampai hilangkan ini kenapa karena kuburannya kosong kecuali ada kuburannya kalau enggak gini saya balik Bang kalau menurut Abang di Islam Isa Almas itu turun dalam bentuk apa karena dia tidak mati dalam turun bentuk manusia Bang ini turun kapan dulu bang turun yang kedua kali nanti akan menjadi pengikut Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dia akan turun mematakan salib membunuh babi kemudian akan diwafatkan kembali sebagaimana manusia biasa selesai tugasnya mudah kan kalau Islam menjawab sesuai dengan konseptikal kristi kalau kami menjawab itu enggak perlu membulat gitu loh karena sampai ke apapun Nabi Isa Alessalam bukan Tuhan karena memang ini udah di area tafsir Bang bukan area tafsir ini kan kalau di kristen itu sudah masuk area tafsir ya udah silahkan Abang aja tafsirkan bagimu agamamu bagi kami agama kami tapi saya minta Bang jangan sampai Abang menghilangkan anak Bunda Maria anak Bunda Maria tetap namanya yang lebih memuliakan Yesus siapa Bang Islam atau Kristen yang lebih memuliakan Yesus siapa kami memuliakan kami memuliakan semua para Nabi Bang yaudah kami lebih lagi Bang kalau begitu jangan dituangkan Bang lebay namanya kan dibilang hanya ada satu Tuhan hanya satu alam yaitu Bapak dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus hanya satu Tuhan Bang hanya satu kurios Bang jangan Anda sebagai korban Leic Decker menambahkan kata-kata diantara kata Tuhan jadi akhirnya Anda nggak bisa membedakan antara dengerin dulu Bang Anda tidak bisa membedakan yang mana kurios yang mana Theos hati-hati Bang bang bahasa Inggris aja Yesus itu dibilang Lord bukan God yaudah kalau begitu Tuhan yaudah 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 salaman kita kalau di abang kalau di abang kan Tuhan itu Allah bukan Tuhan itu sembahan Tuhan itu sembahan nama Tuhan itu kami adalah Allah kalau di kami Tuhan itu penguasa Raja segala Raja siapa itu Tuhan yang lu gunakan KBBI itu bukan sekarang berdasarkan KBBI loh ini kan ada penyimpangan iya kalau memang seperti itu bahasa Inggris harusnya dia God dong bukan Lord betul itulah yang harus dikasih tahu kepada kemateman Yesus itu adalah Tuhan makanya Tritunggal itu menjawab seperti itu Bang dia bukan ala Bapak sendiri betul itulah dibilang Yesus itu Tuhan Bang jangan pakai Tuhan lagi bisa nggak makanya dia disebut utusan Bang setuju utusan udah masukkan 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 maka lebih sampai pada kisah Ritri Tunggal itu tidak menolak Yesus itu utusan orang memang oke sip utusan dia selesai dia arahnya memang kesana tapi cara penjelasannya dia muter kesalah dia memang aranya kesalah tapi kita maklumnya suatu saat nanti dia akan sedikit lalu Pak Gwetmi suatu saat dia akan menjelaskan nanti dengan to the point untuk sebenarnya nggak apa-apa kesimpulannya adalah Yesus utusan selesai tinggal si Raja Fokus masih belum diutus Bapak kok memang dia diutus setuju 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 tinggal si Raja Fokus nih nggak seide dengan Anda kok nggak saya udah ya Bang aku bawa mobil nih oke makasih ya Pak Kristian Yesus itu datang hati-hati di jalan Pak Kristian oke enggak ada yang menolak itu ini irisan Pak Urusan Pak Gwetmi nih urusin dulu si Raja Fokus Pak Gwetmi apa urusannya sama sama Bapak itu ya ini kan murid saya jelkitab juga jelas terkulir macam Marduidmi ini apa nih ini murid saya kenapa kalau murid suruh maju dengar dulu Yesus itu datang diutus ke dunia dalam dalam rupa wujud manusia ya iya utusan yaudah selesai utusan teman mana kita suruh nih kita suruh nih malikil ada kita punya tamang bayi ini malikil eh dari mana mencabur itu si hutan galung itu kawur torang gak bapak ini ada si Raja malikil eh gini kalau kalau tung-tungnya ini hantam dengan ayat Alkitab bahwa Tuhan itu Bapak kita jadi Bapak itulah Tuhan itu kalau Yesus bukan Bapak maka Yesus bukan Tuhan sebenarnya mengajar tritunggal gampang karena doktrin tritunggal itu doktrin halusinasi kalau si Samuel bilang tiga kacang iya doktrin tritunggal itu doktrin halusinasi kalau disini lebih mudah dimengerti penjelasannya yang diimani orang-orang halu rame pula itu masalahnya yang lalu iya coba dibuka yakobus 3 ayat 9 malik disinilah kita mengenai hal itulah enggak enak enggak enggak bagus nanti saya masuk kormu bro kalau mau bahas itu kita lebih suka soalnya saya tidak diterima gini untuk netral bro disini netral enggak 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 gini masyarakat enggak mau nanti saya masuk dirumuh bro kalau kita mau debat itu bro saya tiap malam live enggak ada tunggu nya masuk nanti saya naik situ bro enggak usah oke 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 di sini itu bro oke saya penuhi dulu yakobus 39 dengan lidah kita memuji Tuhan babak kita dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dari mulut yang satu kedua berkat dan kutuk hai hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi gitu R jadi dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita jadi Tuhan itu adalah Bapak kita nah kalau Yesus bukan Bapak tungtungnya enggak ada Tuhan ayo ya sebenarnya tungtung ini sudah separuh muslim tinggal kawan-kawan muslim bekerja lebih jat lagi supaya mereka syahadat karena tungtung ini adalah kotoran di dalam kekristenan sangat waduh hati-hati bro jangan terlalu terasa eh Malikil aku ada mau buat satu ini ya buat satu tema pengajaran yang pertama masalah konsilinisia seandainya kalau konsilinisia itu dihadiri oleh semua undangan kira-kira dokter mana yang menang konsilinikea itu adalah kumpulan-kumpulan manusia penguja Tuhan iya kan tiga ratusan orang doang seandainya dihadiri oleh semua apakah yang menang akan berbeda enggak jadi memang sudah disetting awalnya kan awalnya itu terjadi ketika tritunggal itu kan dinyatakan ajaran setan di konsili antioquia tahun 268 jadi tahun 268 sebelum konsili nikea ajaran tritunggal di konsili antioquia sudah dinyatakan ajaran setan nah tapi enggak tahu kenapa tahun 325 muncul lagi tritunggal ini padahal sudah dinyatakan ajaran setan pemenang mereka namanya membesar bang sama kayak partai dulu partainya kecil jadi partai besar iya lalu lucunya begini bro malik pakai hikmat sedikit bro masa saya saya biasa saya bukan enggak 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 apa bang mau kamu mau telanjang cerituan enggak apa-apa tapi berhikmat lah kamu sedikit bro masa kamu mau dipermen muslim makunya hikmat rupanya diri masa kamu mau dipermen diperlukan muslim untuk pemenang karena sejarah ini kalau kita mau debat enggak mengenai ini tapi faktanya bang raja bogos yang diundang 1800 orang muskup yang hadir kok cuma 318 kalau mau bahas itu saya masuk nanti ke rumah bro kok mau tenggar malam kamu masuk rumah saya iya enggak masalah yang jadi persoalan gini bro tapi enggak bahwa saya mau bahas dulu tentang apa apa ini serangan bahas di sini di rumah aja jangan bahas di sini loh kenapa gini kan lebih terlalu terlalu tangkap pikiran anda bro kok bisa anda digirim oleh muslim untuk melakukan satu hal untuk membidik jangan bilang digiring bang ini punya kehendak sendiri punya akal sendiri kalau kita leluh disini gak ada kirim mengkiri ini musuh saya lho kita berdamai ini bro kita berdamai enggak pernah kita berdamai disini enggak pernah kamu sendiri oke izin semua ya oke oke lanjut oke salam abang salam semua salam ya jadi tentang konfili sebentar Pak Maliki saya bicara sebentar ya kasih waktu saya sebentar ya jadi saya sangat suka dengan room ini ya saya sangat senang dengan room seperti ini ya tetapi saya ikutin dari tadi mendengarkan apa yang diperbincangkan saya percaya ini adalah orang-orang yang pintar yang dipakai Tuhan apapun keyakinannya pasti pintar gitu ya tetapi kami mendengar mengikuti dari bawah sepertinya kayak demo gitu ya seperti kayak demo kasih dong satu satu bertanya satu mendengar gitu ya itu kan lebih baik jelas ini ngomong di satu tempat yang sana ngomong yang sini ngomong jadi kami mendengarkan semua kayak orang bodoh bukan kayak orang pintar kalau bapak ini pintar ya pak ya tadinya kami mendengar di bawah kami sangat senang ya mendengarkan tetapi karena cara-cara cara-cara ya yang yang kami dengar sepertinya koknya ya gak mengerti kita gitu ya terus bapak ngapain naik pak sudah bilang tadi ya pak mau ngapain naik mau ceramah pak bukan mau ceramah bro terus mengapa itu kami ikut dari bawah ini kan umum bro banyak orang yang mendengar gitu loh ya termasuk anak-anak kami pun mendengar gitu jadi kalau mau diskusi ya bukan berdebat gitu loh diskusi pak itu yang benar ada yang mendengar ada yang berbicara ya ini kalau pertanyaan bodoh-bodoh diuntarkan kita harus menjawab pun dengan kebodohan makanya ya saya mau jelaskan sedikit ya saya sangat tenang dengan room ini banyak kami mengikuti di bawah ya poinnya ya pak nah poinnya ya kalau berbicara satu kasihlah yang lain mendengar kalau muslim misalnya berbicara kasih kristen yang mendengar kalau kristen berbicara muslim mendengar nah nanti pasti ada ujung titik ujungnya nah karena kan disini tidak ada yang membenarkan diri gitu ya nah kita kan berapa diskusi diskusi itu kan bukan berdebat nah begitu bro terus Anda menanggapi topik tadi kesimpulan bapak saya hanya mendengar saya tidak mau menanggapi lah antara yang satu dengan yang lain ya karena saya meyakini bahwa ya iman saya tidak perlu saya tunjukkan kepada orang lain ya karena iman saya oke ya iman kamu pendeta itu itu toleh itu 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 kalau tanyakan kalau iman saya itu tidak perlu kau tanyakan ya hanya saya sama Tuhan saya yang tahu begitu 1 Petrus 3 ayat mau teritunggal kamu bilang mau teritunggal kayak mau teri satu kamu bilang itu itu tidak urusan saya itu yang jelas kami mengikuti bawah ya saya mencintai rom ini saya mendengarkan menjadi pendengar yang baik hanya itu sebagai saran bro ya sebagai masukan dari kami pendengar gitu loh iya yaudah dia diam sini coba kita diskusi santai tentang konsili gimana aku tidak perlu diskusi di room-room ini lah bro loh hanya saya hanya mengasih masukan ini saya hanya mengasih masukan anda seperti dok hanya tinggalin kotoran abis itu pergi gak boleh begitu itulah makanya aku bilang kalau bisa kita mempunyai otak yang bebal masukan tidak pernah mau kita terima maunya masukan kita maunya didengar orang masukan orang lain yaudah yuk lanjut lagi yuk lanjut buktinya bapak buktinya bapak ini kelamaan bicara bapak enggak ada buktinya bapak mau didengar tapi enggak mau mempertanggungjawabkan argumentasi anda anda nanti seperti dok hanya ninggalin kotoran lalu pergi iya enggak boleh dong masa dia ngomong kita harus dengar begitu malikil ngomong enggak boleh didengar benar juga saya sudah jelaskan ini mewakili penonton paham ya maksudnya ya bapak jangan disini sebagai suatu kuasanya nih bapak disini jangan jadi panitia debater panitia jangan jadi moderator nanti aja jadi moderator oh itulah lebih ahli pak kami speaker semua oh oh yes kami speaker semoga Tuhan memberkati moderator bapak boleh cek saya saya moderator di dunia nyata pak saya MC bang yang lucu bapak ini mengangkat dirinya sebagai perwakilan pendengar padahal dari tadi pendengar julius kompor julius kompor waduh waduh enggak mana pak alvinya turun dia ada pak leo pak leo pak leo iya pak masuk pak iya celom iya pak leo ada yang tidak ingin disampaikan tidak ingin saya sampaikan semua saya ingin sampaikan saya baru saya baru masuk saya dengar dulu bapak dari Tertunggal ya pak enggak enggak dari Aceh oh muslim oh muslim dia sorry maaf yang lucu tau pak yang lucu bapak tadi ya tiba-tiba ngeklaim jadi perwakilan ini ibarat kayak pejabat ya tiba-tiba sosok mewakili rakyat padahal yang dikerjain enggak ada yang mewakili rakyat dan tadi dia juga ngomong kan dia takut anak-anaknya mendengar kebenaran ya karena anaknya juga ikut nonton ini kan dia mungkin hp-nya ditarok terus banyaknya dengar sehingga agak resah juga jadi kita sarankan kalau bapak takut mending ditutup pakai headset iya jangan pakai speaker aktif bukan tapi enggak apa-apa siapa tahu dia 18 inch iya pesan positif kita terima tapi kita diskusi lanjut kalau anaknya enggak mau dengar cari yang lain mestinya nanti naik lagi kalau ada tungtungnya enjur mampu mananya nonton le mencari tungtung dulu kita enggak mau ini mau ini mau ini dang mau bakar bakar ikan dia sudah mau bakar sapi dulu baru sekarang saya dulu enggak pernah akrab tapi kalau di telponan akrab keluarga akrab tapi kalau di dunia maya mana pernah kami akrab gitu loh ya pikir kami berkongsi dengan wanda enggak 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 juga tapi kalau dunia nyata akrab kami dulu Bang Handi saking geramnya itu sudah sampai mau bunuh-bunuhan sama Erdi tapi tetap kita teleponan santai kopi bareng kan gitu gitu Pak Go biasa itulah namanya juga kan ini dia mewakili kami Kristen kalian kegeran ya jadi dia mewakili suara teman-teman Kristen yang resah yang resah mendengarkan kebenaran takut saya disini ada disini saya enggak berasa memberikan kuasa ke dia tadi enggak Bang Gowit nih nampaknya enggak dapat bayaran jadi enggak mau dia suaranya wakil wakil rakyat aja itu wakil rakyat aja kadang ada rakyat tidak terwakili loh apalagi wakil religi wah enggak bisa diklaim kayak gitu setuju setuju jangan janji caleg disini kata kores bang bang lakuin wakil senang ya iyalah Pak Leo iya betullah kalau agama mereka untuk mereka agama kita untuk kita Pak Gowit Pak Johanis ya kemana yang bergeban yang enggak enggak ntar malam beliau masuk kita jamu dia dimana dia menginap kita siapkan ajak dia makan ngobrol santai siapa go oh deh di rumah sini masih ada satu kamar kosong oke jangan dong di hotel dong enggak di rumah bapakku juga ada tempat tinggal pak goit kalau mau itu itu lagunya kriyan pak dalam rumah bapakku banyak tempat nah itu eh aku mau promo bentar boleh ya siap bang Andi nanti malam aku sama si PS Sarah Pastor Sarah mau bahas si Sofiatul karena Sofiatul kemarin mengatakan bahwa dia punya bukti Samuel Siaan ya pendeta Samuel pernah menjilat Mekki hei gak boleh gak boleh Samuel ya Samuel teman saya enggak enggak jadi Samuel kemarin ribut sama Sofiatul jadi nanti malam mereka mau ngomong Samuel lihat Samuel siahan temen saya iya ini enggak skandal skandal itu siapa siapa bisa ngomong kayak begitu ya lagi Samuel lagi belayar kok dipitnah sama ini udah pulang dari bulan lalu kurang ngajar hubungin gue ini pulang pelanggaran pelanggaran ini pelanggaran saya tumpah beritmi itu Samuel orang orang dulu temen aku semua serius kita dunia nyata berteman tapi kalau ini karena komal debat komal diskusi yaudah seperti ini iya jadi orang orang dibawa ini kita ini diatas ini memang adu data kadang emosi tapi kalau kita ketemu ngopi bareng coy berenang bareng coy enggak ada masalah coy namanya juga diskusi debat banting banting meja habis itu setelah keluar dari ruangan depan yaudah nyari tempat kopi apalagi saya di Jakarta mudah ditemuin pendeta manggil saya saya dateng ke gereja ngobrol tapi enggak di dalam ya di luar gitu di lobi gitu kan ada di luar ngapas pada kepanasan santai aja bro kita ini semua bersaudara satu bangsa dibawa nangungan merah putih diskusi biasa saja gitu makanya di akhir sesi seperti ini sebelum saya tutup rekamannya saya hadis lebes mewakili komal blokir permanen ada ustaz ali ada pak goit nih pak leo dokter akal bunah maria mengucapkan terima kasih atas atensinya semua sekiranya ada kata hilap ada kata tidak pantas dari kami ini semua kami mohon maaf sebesar besarnya tetap kita bersaudara wabilai topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi kemudianah